Viva resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 29 Maret 2023, Viva batal menggelar Piala Dunia U20 2023 di Indonesia karena situasi yang tak kondusif di tanah air. Hal ini berarti Indonesia tak akan menyelenggarakan Piala Dunia U20 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 di Solo, Bali, Surabaya, Jakarta hingga Palembang. Melihat keputusan tersebut, banyak warganet yang mengungkapkan rasa kecewanya dengan membanjiri kolom komentar dalam postingan Instagram resmi Viva tersebut. Kebanyakan warganet meminta Viva untuk tetap menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dengan hashtag StayWorldCupU20inIndonesia. Warganet meminta Viva untuk mempercayakan kembali serta memberi Indonesia kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Sebab hal tersebut merupakan suatu kebanggaan dan mimpi bagi anak bangsa di Indonesia. Setelah dicabutnya status tuan rumah, Indonesia kemungkinan berpotensi mendapatkan sanksi dari Viva. Dalam keterangannya, Viva juga menekankan tetap akan membantu proses transformasi sepak bola di Indonesia setelah tragedikan juruhan.